Kami sangat manusia sekali semangat anak di sini, karena kebetulan anak kami memang dia suka di bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Sangat sekali kami sebagai orang tua mempengaruhi anak. Biasanya, kemungkinan besar kami mengetahui sini. Karena pertama anak ini, secara pribadi dia memang suka dari sini. Semoga kami tidak nyaman, ketiga pada dekat kita. Yayasan Pendidikan Dharma Sunu Mandara memperingati hari ulang tahun ke-12, yang dirangkai dengan Hari Kartini bertempat di halaman TK Lingga Murti School dan SD Tri Murti School, milik Yayasan Pendidikan Dharma Sunu Mandara di Jalan Gurita 1, Gang Gurita 1, Pedungan, Denpasar Selatan, Sabtu 23 April 2022. Acara diawali dengan pembacaan sambutan dari empat perwakilan siswa dengan menggunakan empat bahasa, yakni bahasa Inggris, Mandarin, Indonesia, serta bahasa Bali. Kepala TK Lingga Murti School Putu Gita Fortuna SPD dalam sambutannya menyampaikan berbagai prestasi yang diraih anak-anak dan juga para guru di tengah pandemi COVID-19. Di antaranya, anak-anak meraih juara 1 Lomba Busana Adat Kepura, sedangkan guru-gurunya meraih prestasi mesatwa serta prestasi lainnya. Gita melanjutkan dalam mendidik anak-anak, TK Lingga Murti School menggunakan kurikulum nasional yang dipadukan dengan teknologi dan budaya, dan ke depan akan mengembangkan kurikulum merdeka. Pada kesempatan yang sama, Kepala SD Trimurti Anagung Alit Sudarsana menuturkan dirinya yang ditunjuk oleh pembina yayasan mengaku bangga melihat perkembangan peserta didiknya. Karena sekolah yang dia pimpin itu baru hampir setahun, namun dalam proses pembelajaran berlangsung lancar, bahkan anak-anak sangat semangat. Dia juga menuturkan kendala yang dialami selama proses pembelajaran di sekolah, namun semua itu bisa terselesaikan dengan merundingkan bersama yayasan dengan cara memberikan les gratis tanpa memberatkan orang tua siswa. Ditemui di sela-sela acara, pembina yayasan Dr. Imadeswarta SHM Home menambahkan, yang istimewa di hut ke-12 yayasan pendidikan Dharma Suno Mandara ini adanya SD Trimurti School. Dia pun merasa kaget melihat anak-anak secepat itu menguasai empat bahasa. Pihaknya kerap menekankan kepada guru untuk bekerja keras dan dilanjutkan dengan tindakan nyata, maka akan membuahkan hasil. Dalam kesempatan itu, Suwarta juga mengungkap telah banyak siswa TK yang mendaftarkan diri. Dari target 40 siswa TK telah mendaftar 45 siswa hingga sekarang, namun untuk SD Trimurti hanya mencari siswa 20 orang saja. Suwarta juga menyampaikan kebijakan bagi TK B Lingga Murti School yang ingin melanjutkan di SD Trimurti School akan dikratiskan SPP 6 bulan. Yang istimewa dari Uri Jari yang ke-12 YPD SM, Yayasan Pendidikan Dharma Suno Mandara itu adanya SD Trimurti School. SD Trimurti School bergabung dalam merayakan kebijakan. Ini kan banyak rumah yang diadakan. Ya, rumah-rumah itu sementara kan tidak akan tahu. Yang kedua adalah cukup mengagetkan juga bahwa anak-anak secepat itu bisa menguasai bahasa. Seperti misi saya, saya bilang sama guru, kita harus bekerja keras. Kerja keras itu akan berhasil. Saya akan lihat dari sebuah tindakan itu akan berpulau pada hasil. Saya akan lihat nanti. Dan itu saya cukup kaget juga. Kemudian yang ketiga, maksud saya bahasa, empat bahasa yang kauasai itu sekalipun itu baru saya tahu dari hari ini, karena saya tak menyikuti kesehariannya. Jadi cukup membanggakan juga. Jadi harapannya bagus ke depan. Ini kan juga bagus bagian dari siswa TKB yang mau datang. Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Darmasunu Mandara, Dr. Madirendra Wisnu Rahabistara, menyampaikan terima kasih kepada para orang tua siswa yang telah mempercayakan anak-anaknya bersekolah di TK Lingamurti dan SD Trimurti School. Dia mengatakan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dan juga perkembangan ilmu teknologi akan diajarkan kepada peserta didik. Dalam acara ini, berbagai aksi seni dan budaya pun dipentaskan. Di antaranya, Tari Pendet, Tari Puspanjali, hingga Tari Condong. Tak hanya itu, juga diisi penyerahan hadiah bagi anak-anak yang berhasil meraih juara dalam lomba serangkaian Hut Yayasan Pendidikan Darmasunu Mandara yang digelar sejak 19 sampai 20 April 2022. Bahkan para orang tua siswa juga mendapatkan dollar price jika berhasil menjawab pertanyaan dari pembina Yayasan Pendidikan Darmasunu Mandara ini. Tua yang sudah mau mempercayakan anaknya, menyokolahkan anaknya di TK 5 Murti dan SD Timurti. Pendidikan karakter adalah motto kita supaya menjadi mahasiswa yang menjanjikan ke depannya. Dan juga selain pendidikan karakter, budaya supaya mencintai budaya, terutama budaya yang ada di Bali. Juga sangat saya tekankan empat bahasa. Pertama bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ini bahasa yang terbaru yang ada di Darmasunu Mandara ini. lalu bahasa Bali sesuai motto kita, berbudaya dan bahasa Indonesia. Sekian dari saya.